Intro Welcome back to She Magazine Sharing and Empowering Nah setiap acara resmi layaknya dipandu oleh seorang MC Yang tugasnya sebetulnya tidak mudah Aku ingat Anda pertama kali waktu masih jadi MC Aduh itu nervous banget Menggang mikrofon aja pemirsa Mikrofon itu kebetulan pertama kali Terus tapi jam terbang sama terus menimba ilmu Kayaknya itu memang berbeda Itu kuncinya ya Ya dan sama Ian meskipun udah latihan Dan juga udah berkali-kali melakukannya Tetap aja harus terima masukan Apalagi dari yang para senior Seperti yang kita akan kenalkan saat ini ya Kita akan berbagi pengalaman On that note pemirsa kita akan bertemu dengan MC Dado Parus Yang sempat berbincang-bincang dengan Naratama di New York Kita gali yuk ilmu dari MC yang penuh dengan pengalaman ini Hai kembali lagi di Kreatif Talk dengan saya Naratama dan Sali Kali ini saya ketemu dengan orang yang dibilang kreatif juga Tapi juga jago ngomong juga Dan keahliannya adalah menjadi MC Dia adalah seorang MC senior yang sudah sama-sama kita kenal Dado Parus Apa kabar mas Naratama? Baik Dado Kita selamat dulu deh biar kita Selamat Dado Gimana dulu lagi di New York sekarang? Lagi di New York Nge MC ke New York atau gimana nih? Nggak, nggak Jalan-jalan Dan ada beberapa tugas yang harus dilakukan Jalan-jalan Tugas keluarga Kirain mau di hire MC disini Maunya ngelamar di VOA Nggak diterima Nggak sanggup bayarin Mahal Mahal banget Taduh Nggak sanggup Jadi gimana Udah berapa tahun? Kan karir dari tahun berapa tuh? Di Prambors kan? Di Prambors itu dari tahun 93 Setelah itu Sama Mas Naratama juga Sempatkan kita Di Prambors Indonesia dulu V.O nya Dado Semua orang kenal Setelah itu Masuk lagi ke radio Tapi semenjak Waktu dari Prambors zaman dulu Di radio Memang udah mulai ke MC Mulai ke MC ya? Cepas di tahun 2000 Kira-kira 2001 2000an lah 2000-2001 Konsentrasi di MC Wedding MC Wedding Kita ngomongin MC dulu Kalau banyak anak-anak muda sekarang Kan menjadi Ready on answers ya? Berarti banyak yang menjadi penyiar Tapi tidak semua orang bisa Menjadi penyiar Tapi bisa juga jadi MC Itu gimana sih dok? Pengalaman Dado kan sebagai penyiar Bisa ng-MC juga Ada perbedaan atau dasar? Jadi sebenarnya Kalau misalnya dilihat Teman-teman yang jadi MC sekarang Mereka Umurnya lebih panjang Karena mereka punya background Penyiar radio Jadi MC sekarang Umurnya lebih panjang Karena punya background Penyiar radio Otomatis karena Mereka mengetahui Trik-trik Untuk berhadapan dengan audiens Dan lain-lain gitu Dan itulah kelebihan Beberapa MC-MC senior Yang sekarang Sampai sekarang Masih ada Masih kelihatan Masih eksis Karena mereka dulunya adalah Penyiar radio Penyiar radio Jadi pengalaman apa sih Penyiar radio yang bisa dipakai Sebenarnya menjadi MC? Selain bisa ngomong sendiri Atau improvisasi Atau gimana? Sebenarnya improvisasinya mas Improvisasinya sama Olah vokal Olah vokal? Banyak sekarang MC yang tidak menguasai olah vokal Sehingga suara cempreng yang kedengeran Padahal kan audiens itu akan lebih senang Kalau misalnya suara kita tentunya memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan gitu Itu otomatis akan juga mempermudah audiens menerima Menyerap informasi yang diberikan oleh MC-nya Ya berarti menjadi penyiar radio itu penting sekali Untuk bisa menambah Apa ya? Menambah Ilmu dan skill juga Ilmu dan skill Malah ada beberapa teman-teman MC yang sudah terjun lebih dulu Kemudian mau masuk ke radio Oh jadi MC dulu baru masuk ke radio? Iya Karena mereka ngerasa Akan lebih kuat nih Saya kalau punya background atau punya ilmu dari radio Ini ada profesi yang namanya MC khusus untuk wedding Jadi kalau misalnya ada teman-teman semua yang ingin belajar ya Nonton kita ini dan juga bisa ngikutin juga Instagramnya Dado apa? Boleh? Instagram saya Dado Parus D-A-D-D-O-P-A-R-U-S Dado Parus itu aja Dado Parus misalnya kita juga Boleh DM dong? Boleh dong Boleh DM gitu Saya kebanyakan selfie dengan semua pengantin-pengantin saya Ada lihat tuh Dan itu jadi kayak trademark Sehingga ada beberapa pengantin pada saat saya Aduh gak enak Karena mungkin mereka lagi sibuk atau lagi apa Mereka bener-bener malah manggil Mas atau Kak Kita belum selfie loh Oh gitu Jadi itu yang bikin Kayak ada brandnya ya Itu jadi saya bikin seneng Oh itu ya Saya pernah lihat sih bang liat tuh Mudah loh ini nih apa berapa kali gitu kan Muka dia lagi Muka dia lagi Muka dia lagi Muka dia lagi Ini yang memperkenalkan saya kepada dunia broadcasting Selalu setiap kali ketemu dengan Dado Selalu ada yang hal baru yang dipelajari Thank you Dado Parus yang sudah meluangkan waktu untuk sharing Dan setuju banget masukan-masukannya ya Dan saya tau banget loh Kalau ini aneh ya Dado kalau lagi membuat cue card Itu semua ditulis sendiri Semua ditulis sendiri Semua ditulis sendiri Gak usah pake asisten nih ya Gak perlu pake asisten kayaknya dia tuh Gak perlu asisten Luar biasa Nah pemirsa SheMax will be right back after this message Memperkenalkan burger nabati yang super lezat